Putri Candrawati mengaku ke Komnas HAM disuruh Ferdis Sambo untuk ubah keterangan. Ini kan harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya tidak mau terulang lagi persiwa seperti Dure 3. Sudah membuat kehebohan banyak pihak, tapi ternyata orang yang bersangkutan saja mengatakan, saya waktu itu cuma disuruh mengakui aja Dure 3. Sebetulnya persiwanya dimakalah. Nanti jangan-jangan ketika dikejar lagi lain lagi kan. Makanya saya kira tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Kalau itu tidak bisa, maka saya kira tidak menjadi penting lagi. Pusaran kasus ada di beliau. Beliau adalah saksi kunci saksi makota. Bagi suaminya saksi makota, bagi pelaku lainnya saksi makota. Tapi bagi dirinya sendiri dia adalah tersangka. Bu Putri semestinya dengan kasus yang semakin terbuka, dengan pembuktian yang demikian intens dan sudah satu persatu dibuka, harapan kita terbuka adalah itu yang lebih baik. Berkata jujur itulah yang lebih baik. Karena tidak ada gunanya untuk mempertahankan pendapat yang sebelumnya, sikap-sikap yang sebelumnya. Dia harus berbalik arah 180 derajat. Balik kanan menurut saya, jangan mempertahankan ini. Memastikan ini disegerakan penyelesaiannya, sehingga publik juga semakin mendapatkan penjelasan dan kejelasan melalui sidang pengadilan. Kami juga mengingatkan tentang hak-hak dari hukum PC untuk tetap terbuka dan jujur dalam proses ini agar proses hukum ini tidak lebih panjang. Saya rasa kita semua juga sudah tahu beberapa kali proses jadi berkutar-kutar karena ada banyak informasi yang berubah-ubah. Kiranya ke depan semua informasi lebih terang-beneran dan semua pihak bisa lebih menghormati juga hak-hak dari semua orang. Tapi terutama juga hak-hak dari baik korban dan pekerjaan. Istri Ferdis Sambu, Putri Candrawati mengaku menerima tindak kekerasan seksual oleh Brigadir C atau Novriensya Yosua Mutabaran. Namun Putri mengubah keterangan di lokasi kejadian dari yang sebelumnya di Magelang menjadi di rumah dinas Ferdis Sambu. Keterangan Putri diperoleh dari hasil pemeriksaan Komnasam bersama Komnas perempuan beberapa waktu lalu. Karena dia bilang sebetulnya yang terjadi kekerasan seksual itu di Magelang. Saya disuruh Ferdis Sambu untuk mengakui kejadian itu terjadi di durian tiga. Begitulah keterangan Putri mengulang keterangan Putri saat ditemui di kantor Komnasam. Namun keterangan Putri kata Taufan tidak bisa dibuktikan oleh lanjutan. Namun keterangan Putri kata Taufan tidak bisa dibuktikan lebih lanjut karena keterangannya yang berubah-rubah. Sebab itu kata Taufan tugas dari pihak penyidik terus mendalami bukti-bukti lanjutan. Apakah benar-benar terjadi kekerasan seksual terhadap istri membantan Kadipropan tersebut? Makanya saya kira tugas penyidik saat ini mendalami dan mencari bukti-bukti selain keterangan. Keterangan terkait dugaan tidak kekerasan seksual juga Pradil akui oleh Ferdis Sambu sendiri saat Komnasam melakukan permintaan keterangan. Ferdis Sambu yang kini diketahui menjadi dalang pembunuhan Brigadir J. Ferdis Sambu yang kini diketahui menjadi dalang pembunuhan Brigadir J. Mengatakan ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan anak buahnya itu terhadap istrinya. Taufan mengatakan Sambu merasa geram atas tindakan Brigadir J sehingga merencanakan pembunuhan. Kita tanya kenapa? Karena dia marah karena sesuatu yang menurut dia perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan Joshua terhadap istrinya itu versi dia. Begitulah pungkas Taufan. Kasus dugaan pelecehan dihentikan sebagai informasi Barres Rimpolri memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Ferdis Sambu Putri Candrawati. Bukan merupakan peristiwa pidana. Ujar diri pidum Barres Rimpolri berikir adirian jaya di dalam jumpa pers. Kasus itu tertuang dalam laporan polisi bernomor LPB-1630-7-2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tentang kejahatan terhadap sekesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 Junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Laporan itu diajukan Putri Candrawati sendiri. Saat itu dia melaporkan terjadi prinsipan pelecehan yang dilakukan oleh Novi Anshayu Suhuta Barat terjadi pada hari Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lokasi pelecehan itu terjadi di Kompleks Polriduren III, Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!